Intro Komisi 1 DPR RI telah menyetujui pengangkatan laksamana TNI Yudho Margono sebagai Panglima TNI pada Jumat 2 Desember. Persetujuan itu diputuskan DPR setelah rapat dengar pendapat umum atau RDPU terkait uji kelayakan dan kepatutan calon Panglima TNI laksamana TNI Yudho Margono pada Jumat kemarin. Menurut Ketua Komisi 1 DPR RI, Mutia Hafid, laksamana TNI Yudho Margono telah menyampaikan pemaparan visi misinya sebagai calon Panglima TNI. Terkait hal tersebut, DPR pun sepakat menyetujui laksamana TNI Yudho Margono menjadi Panglima TNI selanjutnya. Sementara itu Mutia menyampaikan apresiasi atas dedikasi Jenderal Andika Perkasa selama menjadi Panglima TNI. Komisi 1 DPR RI pun telah menyetujui pemberhentian Jenderal TNI Andika Perkasa. Proses selanjutnya, DPR RI akan menggelar rapat paripurna pengesahan laksamana Yudho Margono sebagai Panglima TNI yang disetujui DPR pada selasa 6 Desember. Anggota Komisi 1 DPR, Dev Laksono, mengatakan rapat paripurna itu akan digelar setelah Komisi 1 menyerahkan hasil fit and proper test Yudho Margono kepimpinan DPR. Setelah rapat paripurna lanjut Dev, pimpinan DPR akan mengirimkan keputusannya ke Presiden Jokowi untuk dilakukan pelantikan. Sebelumnya, Kepala Staff TNI Angkatan Laut atau KASAL laksamana Yudho Margono menjalani fit and proper test calon Panglima TNI di DPR pada Jumat 2 Desember kemarin. Proses uji kelayakan ini diawali dengan meneliti kelengkapan administrasi calon Panglima TNI oleh DPR terlebih dahulu, kemudian penyampaian visi dan misi. Barulah anggota DPR RI Komisi 1 melakukan pendalaman terkait apa yang disampaikan Yudho. Sebagai informasi, Panglima TNI Jendral Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun pada tanggal 21 Desember mendatang. Kemudian Jendral Andika Perkasa akan memasuki masa pensiun sebagai TNI, yakni 1 Januari 2023. Sebaiknya akan kita lanjutkan, karena memang perencanaan nanti di dalam 2023 kan sudah direncanakan di masuk RKL 2022 di dalam akaranya. Dalam pelaksanaannya di 2023 kan saya akan lihat, hal yang masih di depan bagus pasti akan tetap saya konsisten untuk melanjutkan. Namun mungkin ada evaluasi masukan-masukan tadi dari Komisi 1, mungkin akan menjadi masukan saya untuk nanti evaluasi tugas-tugas ke depan. Ya saya kira pendidikan, tingkat-tingkat pendidikan. Pak, program prioritas berdasaribah apa? Kenapa? Program prioritas Pak. Ya, yang pertama yang pasti SDM. SDM ini saya...